Intro Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tentunya channel yang sentiasa memaparkan kepada anda perkembangan-perkembangan terkini dalam politik Malaysia dan isu-isu terkini dalam channel dalam politik Malaysia. Saudara-saudara sekalian, hari ini yang paling kita tunggu-tunggu ialah pengumuman keputusan pembebasan Najib atau tidak daripada Mahkamah Persekutuan dalam semakan kehakiman Najib Tun Razak. Hari ini diberitakan berita dukacita paling besar untuk keluarga Najib, Rosmah Mansur dan Najib sendiri apabila Mahkamah Persekutuan menolak permohonan semakan Najib. Oleh sebab itulah, saya ingin menyangka ramai yang menyangka kononnya apabila Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, ramai orang kata Najib akan dibebaskan kerana Anwar Ibrahim telah bekerjasama dengan UMNO dan Barisan Nasional. Pagi ini telah dibuktikan bahawa walaupun Anwar Ibrahim telah menjadi Perdana Menteri, beliau tidak campur tangan sama sekali dalam isu-isu dan kes-kes mahkamah. Terbukti hari ini. Walaupun Anwar telah bekerjasama dalam kerajaan perpaduan bersama Zahid Hamidi, tetapi keputusan mahkamah tetap masih lagi tidak memihak kepada Najib kerana kita berpegang pada keputusan, kita berpegang kepada yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Dalam beberapa hari yang lepas, ada ramai orang mengatakan bahawa keputusan untuk Zahid mendapatkan semula pasport beliau adalah satu petanda bahawa Najib juga akan dibebaskan. Tetapi hari ini terbukti, Najib tidak dibebaskan, Najib tidak mendapat apa yang diharap-harapkan, yaitu permohonan semakan kehakiman. Hari ini disahkan Mahkamah Persekutuan menolak permohonan semakan Najib. Jadi, apa yang dikatakan oleh Raja Petra dalam tweet beliau, dalam Facebook beliau dan sebagainya, sebenarnya banyak yang salah dan mungkin hanya mengapi-apikan sahaja. Apabila Raja Petra, mungkin dia kata ada dua cerita yang panas sekarang ini, yaitu pembebasan Najib hari ini ataupun selepas PRU. Macam mana Raja Petra boleh tahu selepas PRU, Najib boleh dibebaskan. Padahal, lepas PRU 16 nanti, belum tentu siapa yang akan jadi kerajaan. Mungkin Perikatan Nasional yang akan jadi kerajaan tetapi dengan kerjasama Barisan Nasional dan mungkin mereka yang akan lepaskan Najib. Belum tentu lagi. Jadi, andayan Raja Petra bahwa selepas PRU 16 itu adalah semata-mata untuk menarik perhatian Anda semata-mata. Sebab, belum kita tahu lagi siapa yang jadi Perdana Menteri, siapa yang akan menang selepas PRU 15. Mungkin dia sendiri, mungkin Perikatan Nasional sendiri, Muhyiddin Yassin sendiri yang akan menjadi Perdana Menteri pada waktu itu. Siapa yang tahu kan? Yang pentingnya hari ini sudah terbukti bahwa Anwar Ibrahim tidak campur tangan dalam mana-mana kes di mahkamah termasuklah kes Najib Tun Razak. Bekas Perdana Menteri, Najib Razak terus menjalani hukuman, akan terus menjalani hukuman penjara selama 12 tahun yang dijatuhkan terhadapnya dalam kes rasuah SRC Internasional berjumlah RM 42 juta. Panel Hakim Mahkamah Persekutuan hari ini dengan sah dan muktamad rasmi menolak permohonan semakan Najib Razak terhadap sabitan dan hukuman terhadapnya dalam kes rasuah SRC Internasional melibatkan RM 42 juta. Panel Hakim Mahkamah Persekutuan dengan ini sebulat suara menolak permohonan semakan Najib Razak terhadap sabitan dan hukuman penjara terhadapnya dalam kes SRC Internasional berjumlah RM 42 juta. Empat hakim membuat keputusan menolak permohonan itu manakala penghakiman menentang oleh Abdul Rahman. Keputusan majoriti itu dibuat panel Hakim Mahkamah Persekutuan Rodzah Riyah Bujang, Nordin Hassan serta Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jais. Keputusan hari ini selari dengan keputusan yang dibuat pada 23 Ogos tahun lalu oleh panel Hakim yang dipengerusikan. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat yang mengekalkan sabitan bersalah dan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM 210 juta terhadap Najib Tun Razak. Saudara-saudara sekalian, dengan ini apabila telah diputuskan bahawa Najib Razak kini perlu menjalani hukuman penjara sepenuhnya selama 12 tahun dan tidak ada lagi jalan terakhir untuk Najib. Najib kini, dia akan bertahan selama 12 tahun lagi di penjara. Kerana apa yang kita tunggu-tunggu memang akhirnya berlaku. Saudara, itulah dia apa yang kita tunggu keputusan daripadanya. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazili Newty Channel. Salam subuh Jumaat. Selamat berpuasa kepada rakan-rakan yang menunaikan ibadah puasa hari ini. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita digemparkan pula dengan satu lagi pendedahan atau satu lagi perkara yang mengejutkan berlaku di Melaka. Ada netizen yang mengatakan, adakah, mempersoalkan adakah Dun Melaka akan bubar walaupun selesai, walaupun baru saja selesai pengundian di Melaka baru-baru ini. Itu persoalan besar yang mula menular di mana-mana. Mereka mengaitkannya dengan peletakan jawatan Ketua Menteri Melaka baru-baru ini. Walaupun Ketua Menteri Melaka itu telah menyatakan bahwa beliau meletakkan jawatan kerana kerelaan hatinya dan kerana penat dan dia mau menjadi seperti biasa-biasa. Namun demikian, timbul spekulasi mengatakan adakah Dun Melaka akan bubar. Selain daripada itu, ada juga yang mengatakan seorang adun daripada kawasan Melaka di Melaka mengatakan bahwa mungkin ada orang-orang tertentu yang mendesak ataupun memaksa Ketua Menteri Melaka itu meletakkan jawatan. Bagaimanapun, sebenarnya apa yang dijangkakan oleh netizen bahwa Melaka mungkin akan bubar, sebenarnya mungkin tidak akan berlaku. Namun demikian, apa yang melejutkan adalah keputusan yang diumumkan oleh Zahid Hamidi ini. Kata Zahid Hamidi, mungkin Melaka akan membentuk kerajaan perpaduan. Datu Seri Dr. Zahid Hamidi memberi bayangan akan ada berlaku perubahan struktur pentadbiran kerajaan negeri menerusi pembentukan kerajaan perpaduan di Melaka. Timbalan Perdana Menteri dan juga Presiden UMNO itu turut mengesahkan kerajaan ketika ini menuju ke usaha pembentukan itu. Menurut Zahid Hamidi, di Melaka belum terbentuk kerajaan perpaduan tapi kita ke arah itu katanya ketika berucap dalam Majlis Santunan Kasih Ramadan beringkat negeri di Masjid Jamek Ar-Rahmah, kampung Pulai Serkam di sini petang tadi. Bercakap pada sidang media selepas itu, Ahmad Zahid berkata, perbincangan lanjut akan diadakan bersama Ketua Menteri Datu Seri Sulaiman Ahmad Ali serta pengurusi Barisan Nasional BN Datu Seri Abdul Rauf Yusuf. Perubahan langskap politik pasti akan berlaku khususnya di enam negeri yang bakal melaksanakan PRN namun Melaka tidak terbabit kerana sudah mengadakan PRN lebih awal. Bagaimanapun, saya akan membincangkan dengan Ketua Menteri Melaka dan pengurusi BN Melaka katanya. Kerajaan perpaduan yang diterajui Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim menyaksikan gabungan beberapa parti politik bagi membentuk kerajaan campuran. Isu pertukaran kepimpinan, Kerajaan Melaka mula bertiup sejak beberapa bulan selepas ini dengan Sulaiman dikatakan akan melepaskan jawatan sebagai Ketua Menteri bagi memberi laluan kepada Abdul Rauf yang juga pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri. Langkah itu bagaimanapun tertangguh sebelum kembali hangat sejurus selesai pemilihan UMNO baru-baru ini yang menyaksikan Sulaiman menang tanpa bertanding bagi jawatan timbalan Ketua UMNO bahagian Masjid Tanah manakala Abdul Rauf menang tanpa bertanding sebagai Ketua UMNO di bahagian Sama. Saudara-saudara sekalian, itulah dia yang berlaku di Melaka baru-baru ini dan sedang berlaku sekarang ini. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini.